Ya, pemirsa korban banjir bandang di kecamatan Karema dan Simboro, Sulawesi Barat mencapai 80 orang. Sementara seorang petugas kepolisian kritis karena tertimpa rerutuhan bangunan. Puluhan rumah warga di kota Mamuju, Sulawesi Barat hanyut akibat derasnya arus banjir bandang. Banjir bandang yang disebabkan meluapnya sungai Karema membuat badan jalan terputus dan pemukiman warga tenggelam. Polda Sulawesi Barat mengungkapkan, selain petugas kepolisian, tidak ada korban jiwa lainnya saat banjir terjadi. Salah seorang korban, Aibda Nurman, terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit di kota Makassar karena tertimpa reruntuhan tembok bangunan dan mengenai bagian kepala serta kaki karena berusaha menyelamatkan karyawan suruh mobil. Sementara saya sampaikan bahwa kejadian ini dibuat camatan Simboro dan Karema. Akibat dari derasnya hujan yang terjadi semalam sampai dengan pagi tadi. Kemudian, dari kejadian itu ada beberapa korban yang sementara data kepada kita nanti ada minggu. Dewasa totalnya itu 85 orang. Kemudian, kalau ada informasi tadi yang meninggal dunia sampai dengan detik ini, tidak ada yang meninggal dunia. Sementara itu ratusan siswa Madrasah Aliyah Al-Kairah Ma'arif bergotong royong membersihkan puluhan ruang kelas dari lumpur yang dibawa banjir bandang. Ujian sekolah terpaksa ditunda karena kondisi ruang kelas penuh lumpur. Seluruh fasilitas sekolah seperti kursi, meja, dan komputer rusak akibat rendam banjir dan lumpur. Seharusnya, hari ini siswa melaksanakan ujian akhir sekolah. Namun ujian terpaksa ditunda karena kondisi ruang kelas penuh dengan lumpur. Pelaksanaan ujian akan ditunda hingga sekolah kembali siap digunakan. Hingga saat ini pihak sekolah juga belum bisa memperkirakan kapan ratusan siswa sekolah tersebut bisa kembali belajar seperti biasanya. Tim kontributor Berita 1, Sulawesi Barat